Sudah-sudah. Sudah berdoa selesai. Saya mohon maaf. Saya majukan 15 menit ya. Soalnya setengah enam. Ada kegiatan lain. Biar ada jeda setidaknya. Oh ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang kemarin. Yang kemarin. Yang kurva itu udah. Dapat belum. Sudah. Jadinya. Berusamaannya. Berapa. Yang. Yang mana soalnya deh. Yang nomor dua. A-nya itu. Yang nomor tiga. Yang sub nomor. Sub nomor dua. Yang sub nomor. Yang sub nomor tiga. Yang sub nomor tiga atau sub nomor dua? Sub nomor tiga dulu. Sub nomor tiga. Yang sub nomor tiga. A-nya min 2 B-nya 4 C-nya 6 Yang ini B-nya berapa berarti? B-nya 4 B-nya 4 Yang ini B-nya berapa? Yang D-nya 4 B-nya 4 Min 1 B-nya Bukan maksudnya Yang B yang Sub nomor 2 Berarti min 9 ya? Min 9 kayaknya Oh B itu Min 9 ya Berarti ya sama dengan X min 2 2 kuadrat Berapa kamu tadi A-nya? A-nya min 2 A-nya min 2 A-nya min 2 Caranya gimana? Caranya beda Oh yang ini karena Ada 3 titik Anu ya pakai Kamu masukin Jadi sistem persamaan linier ya? Iya 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 Jadi coba Satu-satu gitu Ya bukan coba Ya gini kan Fokusnya Terus 6 sama dengan A-nya min 2 A-nya min 2 A-nya min 2 Ini kalau 0,6 Kalau X Kalau X Y-nya Ini 1,0 Berarti 0 sama dengan A plus A min T Plus C Kalau X,Y sama dengan 3,6 Maka Y sama dengan Berapa ini? 0 sama dengan 9 A Ini 3 B Pas C Satu lagi 0,6 Berarti 6 sama dengan C ya? Iya Terus Dapet C-nya 6 Iya C-nya 6 Terus Dimasukin ke Kedua persamaan yang lain gitu Ini juga Lihat dari Youtube Soalnya Nanti itu X sama dengan Min 1 Jadi X tambah 1 Sama dengan 0 Abis itu Apa ini? Yakin ini Pakai persamaan Linier Kalau Tunggu saya lihat Kunci jawabannya Lagi ya Sudah Berarti A min B Sama dengan Min 6 Nah ini Habis itu Persamaan Dua variable Ini kan Nah kalau Mau disedahin Lagi ini Bisa dibagi 3 kan 3 A plus B Sama dengan Min 2 Yaudah tinggal Di 1 Min 2 Ini kan Ditambah 4 A Sama dengan Min 8 Berarti A-nya Sama dengan Kamu 2 Apo min 2 Tadi? Min 2 Ya A-nya Min 2 Yaudah Seperti itu Berarti A min B Plus C kan Sama dengan 0 Atau A min B Aja Min B Sama dengan Min 6 Berarti Min 2 Min B Sama dengan Berarti Min 2 Plus 6 Sama dengan B B-nya 4 B-nya Iya B-nya 4 Yaudah Oke A-nya A-nya Berarti Min 2 B-nya 4 C-nya 6 Nah Kalau Cara Lainnya Bentuk Umum Fungsi Kuadrat Fungsi Kuadrat Dengan Titik Extreme Misalkan titik Extreme Untuk A Kom 5 X Apa Y Ya Misalkan Berarti Jadinya Y Sama dengan A X Min P Kuadrat Plus G Nah, ini bentuk umumnya Nah, yang P-nya ini berarti dia sumbu simetri X sama dengan P Dan X sama dengan P Sumbu simetri Sumbu simetri Nah, kalau ingin lebih cepat Kalau tadi kan pakai Sistem bersamaan linier tadi Itu nggak perlu pakai fungsi Yang penting otak-atiknya Ngasih bisa, kalau algebar tadi bisa Cuma kalau pakai fungsi sebenarnya bisa lebih cepat Y sama dengan X Nah, kan diketahui Ini titik tengahnya antara min 1 sama min 3 Kan nanti Ini gini, nah ini kan sama dengan 2 nanti Berarti X sama dengan 2 Itu sumbu simetri Nah, cuma titik puncaknya yang nggak tahu Berarti X min 2 Berarti X min 2 Karena Nah, ini yang dimasukkan X sama Y-nya Nanti A sama K-nya kan bisa dicari Dengan menggunakan titik Kan titiknya ada 3 nih Kalau cuma ini kan A sama K-nya Nggak diketahui Jadi kalau cuma 2 Pakai 2 titik aja udah cukup Yang kemarin Yang kemarin, yang tugas kemarin gambar ini Sudah atau belum? Sudah 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 Kamu ngerjain di kertas atau di mana? Di kertas Oh, bisa Oh, share screen aja kalau nggak ya Atau kirim foto Share screen atau kamu ngirim foto di chat? Oh, di chat mana Kak? Di chat zoom Oh, di zoom bisa Share screen aja Nggak bisa Kalau nggak Kalau nggak Nggak pengen foto Foto gitu Kamu Taruh di Kalau Yang kan ada iPad Bisa langsung Share screen aja Ayo coba Terima kasih Bisa kelihatan nggak? Bisa kelihatan. Bisa kelihatan nggak? Kalau fungsi itu pasangan X,Y. X itu nilai X-nya, Y-nya itu nilai fungsi. Nah, ini kan nilai fungsinya berubah-ubah tergantung nilai X-nya. Nah, cara nulisnya aja. Nah, berarti gambarnya titik puncaknya min 3, min 16. Terus titik potongnya? Ya, titik potong terhadap sumbu Y-nya? Min 7. Itu terhadap sumbu Y. Eh, kok min 7, min titik-titik itu pasangan X,Y? Berarti 0, min 7 terus? Apa lagi? Indah, yang bawah dulu, yang bawah. Oke. Min 2. Itu 5, Deng. Itu 5, bukan min 5. Oh, ini kamu pakai cara yang saya kemarin, pakai sumbu Y-nya, nyari dulu. Min 2, titik maksimumnya min 3. Oke. Ya, udah. Min 3, benar min 3? Min 3. 4, 8. Oke. Ya, udah. Ya, paling tinggal anoca. Carapun nulisan. Ya, mungkin saya gambarin ya. Y sama dengan, ini kalau saya, nah, cara nulisnya aja. Nah, biasanya ini kan cara melengkapkan kuadrat. X kuadrat plus 6X. Nah, kalau kamu udah bisa pakai aljabar sebenarnya. Nah, gini cara nulisnya. Jadi, dia nggak diubah bentuk. Kan, tetapi Y-nya ada kan, namanya fungsi. Y-nya nggak berbelah hilang. Nah, terus yang ini kan bentuk kuadrat, ini X plus 3 kuadrat minus 16. Nah, baru dari sini, baru kelihatan. Kalau ini tanpa, kalau ini malah tanpa, kalau kayak gini nih, cara melengkapkan kuadrat malah kita nggak perlu nyari, apa, nggak perlu nginget rumus sumbu simetri, nggak perlu nginget rumus yang nilai maksimumnya berapa. Tapi langsung dari sini. Sumbu simetri itu dari nilai ini. X plus 3 sama dengan 0. O, X sama dengan min 3. Nah, nilai maksimumnya, titik ekstrimnya berapa? Y-nya itu sama dengan, ya saat Y-nya, min 3 kan min 3 sama 3 kan 0. Nah, otomatis Y-nya ya tinggal 16. Nah, jadi titik ekstrimnya sama dengan min 3, min 16. Nah, berarti gini. Min 3 sama dengan min 16, ya. Min 3 sama dengan min 16, misalnya. Nah, tinggal membuat aja. Ini kan sumbu Y, ini sumbu X. Kalau sumbu Y, berarti yang 0 X-nya. Kalau X-nya 0 berarti min 7, berarti ini min 7. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya min 7. Kebalikannya, kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya. Berarti 0 sama dengan X kuadrat plus 6 X min 7. Berarti nanti di-fotorin aja. Plus 7 min 1. Berarti min 7, yang ini min 7, minnya 1. Nah, gitu. Jadi, biasanya, ya kalau grafik, Biasanya, ya kalau dia berpotongan dengan sumbu-sumbu, ya perpotongannya itu ditulis. Ini berarti 7,0. Ini 1,0 sama. Berpotongan dengan sumbu Y itu 0, min 7. Sama titik puncaknya ini. Nah, kalau kamu bisa cara melengkapkan kuadrat, malah lebih bagus lagi. Karena pertama, ini kalau cara seperti ini, itu memudahkan untuk menggambar grafik. Nah, terus dia langsung dapet semua. Sumbu simetrinya dapet. Ini sumbu simetri. Sumbu simetri. Yang Y sama dengan min 16 itu nilai ekstrim fungsi. Nilai ekstrim. Baik maksimum atau minimum ya. Pokoknya kalau dia di bawah, berarti nilai minimum. Kalau dia puncak, berarti nilai maksimum. Nah, kalau gabungan X, Y berarti DJS. Nah, gitu. Nah, tinggal cara penulisannya aja. Tapi yang kalau 2X kuadrat ini, Kak. Kalau nangkapin kuadratnya yang gini gimana? Ya, sama. Nah, emang kamu tadi, kan kamu tadi juga udah bener. Oh, kamu tadi karena bimbo, kamu nggak pakai cara melengkapin kuadrat. Yang kedua nggak. Ya, tapi pakai cara itu juga nggak apa-apa kan. Eh, kalau ini kan isian aja kan, atau caranya... Caranya kayaknya nggak ditunjukin. Iya, kalau caranya nggak ditunjukin, pilih cara yang paling cepat. Kayaknya yang paling cepat ya, yang pakai sumbu simetri aja langsung kan. Sumbu simetri kan nggak... Nggak susah kan diingat. Cuma X sama dengan mimpi berdua. Pakai cara ini aja. Kalau yang tadi tuh, kalau lu cara urayan. Nah, kalau yang ini pakai melengkapin kuadrat, ya sebenarnya nggak susah juga. Caranya gini dulu. 2X kuadrat. plus 8X berarti 4, 6, 6. 32. Nah, gini. Berarti 32 kan. Berarti min 32 plus 5. Nah, berarti dibuat gini dulu. Nah, kenapa ini nanti 32 ya? Nanti ya kebayang kalau... Eh, malah nggak 32. Terus plus... Terus plus... Min 3 berarti ya. Nah, tapi ini pakai intuisi sedikit ya. Wah, ya jabar itu kan kreativitas ya. Jadi ya, inget bentuk aja. Nanti ya. Nanti ya. Nanti ya. Nanti ya. Nah, ya udah gini. Berarti sumbu simetrinya. X sama dengan min 2. Nah, ini sumbu simetri. Nah, jadi pertama kan ini 2 sama 2. Ini kan 2. Berarti 2 nanti dibuat pakai persamaan kuadrat. Kuadrat plus 4X. Nah, agar dia bisa jadi bentuk kuadrat kan. X kuadrat plus 4X kan harus X plus 2 kuadrat. Jadi harus ditambahin 4. Berarti 2 tambah 4 kan 8. Nah, masih ada min 8. Nah, makanya jadi 0 kan dia. Nah, min 8 tambah 4. Nah, udah. Kalau sumbu simetrinya X sama dengan min 2. Berarti Y-nya nilai fungsinya kan min 3. Ini nilai fungsi. Nilai ekstrimnya. Ekstrim fungsi. Nah, berarti titri ekstrimnya berarti berapa? Min 2, min 3. Ya. Ya, min 2, min 3. Nah, kalau ini malah gak nginget rumus sama sekali. Asalkan ya itu tadi. Bentuk kuadratnya udah terbiasa. Tapi kalau belum terbiasa ya emang lebih muda. Kalau saya ngajarin di sekolah biasanya lebih banyak ngerti kalau pakai sumbu simetri ini aja. Sumbu simetrinya diingat terus abis itu masukin ke nilai fungsi. Tapi kalau aljabarnya udah oke atau gak ada masalah ya bisa mencari ini. Berarti gambarnya kayak itu. Berarti min 2, min 3. Tadi 3, 2 itu kenapa gak bisa kan? Bukan 3, 2. Ya, kalau 3, 2 kelebihan. Kan gini. Kan nyesuaikannya sama ini. Nyesuaikannya sama kan. 2 E kuadrat plus 8 E kan. 2-nya dikeluarin dikali E kuadrat plus 4 E kan. Nah, E kuadrat plus 4 E kan jadi bentuk kuadratnya udah ditambahin 4 kan. Oh, dikeluarin dulu. Atau gini dulu. Saya tulis sendiri. Nah, nanti 2 kali 4 kan 8. 8 kurang 8 kan 0 lah. Karena emang awalnya tuh gak ada kan. 8 kurang 8 0. Yang ada tuh cuma plus 5 kan awalnya. Makanya kalau kita tambahin sesuatu harus dikurangin lagi. Karena kan biar jadi 0. Maksudnya kita ubah bentuk tapi gak berubah nilainya. Jadi hanya mau ubah bentuk aja. Jadi harus diubah ke bentuk kuadrat kan. E kuadrat plus 4 E. Agar jadi bentuk kuadrat kan harus E kuadrat plus 4 E plus 4. Nah, karena kita tambahin plus 4. Berarti kan 2 kali 4, 8 kan. Nah, sedangkan plus 8 tuh gak ada sebelumnya. Maka harus kita ilangin lagi. Plus 8 harus dikurangin 8 lagi. Jadinya. Min 8 plus 5. Oh, jadi min 3. Min 2. Ini min 2, min 3. Nah, tinggal nyari yang terhadap sumbu Y sama sumbu E. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 5. Oh, berarti salah ini. Y-nya 5. Oh, berarti gini. Ini gambarnya gak pas tadi. Ya, anggap lah yang 5 lah. 0,5. Kalau Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, kayaknya ini dia akarnya negatif apa enggak ya? Nah, akarnya dia akarnya bentuk, dalam bentuk akar ya. Jadi, ya. Yang ininya, ini sama ininya dia dalam bentuk akar. Nah, biasanya untuk gambar grafik dia titik potongnya biasanya bilangan bulat atau kalau misalnya bilangan pecahan dia paling bentuknya misalkan 2,5 atau jadi gak bentuk akar. Karena kalau bentuk akar biasanya menyulitkan untuk bentuk akar. Jadi, ya. Biasanya bulat atau ya kalau desimal dia masih bentuknya misalkan 3 per 2 atau kalau ini dia dalam bentuk akar. Jadi, ya. Mungkin yang disuruh. Yang penting titik ekstrimnya yang bentuknya dikatakan. Oke. Ya, mungkin ini fungsi kuadrat. Jadi, fungsi kuadrat ya intinya ini. Ini malah gabung semua ini. Jadi, kalau pakai cara melengkapkan kuadrat itu sekaligus bisa gambar grafik lebih mudah. Terus, langsung dapat semua sumbu simetri nilai ekstrimnya sama titik ekstrim. Sekaligus kalau ada grafik kan lebih kelihatan tuh. Kalau dia membuka ke bawah berarti adanya titik minimum. Kalau membuka ke atas, dia berarti titiknya minimum. Ini titik ekstrimnya minimum. Ekstrim minimum. Nah, kalau dia membuka ke bawah, itu biasanya kalau A-nya negatif, itu dia berarti titik puncak kan? Berarti titik ekstrimnya mau simetri. Jadi, ya ini dengan menggambar grafik, dengan cara ini, sebenarnya ini semua materi fungsi kuadrat ya udah di sini. Nah, bisa cari sumbu simetri, nilai ekstrim, titik ekstrim, terus menggambar grafik. Nah, sebenarnya materi fungsi kuadrat ya itu. Mencari sumbu simetri, mencari nilai ekstrim, mencari titik ekstrim sama bisa menggambar grafik. Sudah yang ini? Sudah. Ya, berarti tinggal cara penulisan. Eh, tapi kalau isian kan itu cuma jawabannya aja ya. Jadi, harus penulisannya nggak apa-apa. Cuma nanti kalau apa, nanti usul yang masih ada med, ya penulisannya harus di-anur terbaik. Oke, kita lanjutin yang soal kemarin yang belum. Yang segitiga itu. Kamu udah nyoba belum? Sudah-sudah. Yang kemarin soalnya saya taruh di mana ya? Sudah-sudah semua? Sudah. Berapa? Anu, yang AR itu berapa? Anunya, radiusnya dulu, radius? Radiusnya 10 per 3. Ya, itu bisa. Yang kemarin belum ketemu tuh karena belum nyoba aja atau kamu... Belum nyoba. Belum nyoba. Tapi ya juga dengan bantuan YouTube. Kamu ngetiknya kalau di YouTube apa? Keyword-nya apa? Ada. Apa deh, MEXT, Sensu 2016-2017 itu ada banyak pembahasannya. Oh. Channelnya apa? Channelnya banyak nggak? Oh, banyak. Nggak cuma satu orang aja. Max itu... Kamu tahu Jerome Pauline nggak? Berapa? Jerome, Jerome Pauline. Oh, iya ya. Tahu-tahu. Berapa itu, Max? Alumni Max atau BSDO lain ya? Itu lain nggak? Itu Mitsuan... Eh, mana dah? Mitsubishi gitu atau apa? Iya, punya Mitsubishi itu. Beda. Yang soal setelah ini kamu udah... Kamu udah dikirimi, kan? Sudah. Udah nyoba... Udah nyoba berapa? Yang... Nggak jauh. Nggak bisa banyak. Aduh, coba dulu. Yang soal satu. Yang... Ncoba soal satu. Itu bisa. Habis itu empat bisa. Eh, empat bisa. Bisa tadi. Berapa tadi? Satu. Satu, empat. Tapi nggak tahu betul apa nggak lo ya, Kak. Nggak tahu betul apa. Harus yakin. Kalau udah kan udah benar. Masihnya ngerjainya enak. Ya, harus yakin benar. Nah, habis itu. Iya, itu aja. Baru itu aja. Habis itu. Yang nomor lima coba. Tapi, ya... Apa ya? Tahu, sempat logaritma lupa. Lupa, Pak. Kenapa? Sempat logaritma lupa. Ingat. Cuma jawabannya nggak masuk akal. Waktu dicoba. Yaudah, kayaknya nggak jadi. Oh. Yang kamu milih jurusan... Eh, kalau Max itu kalau daftar itu milih jurusan dulu apa seleksi biaya siswa dulu? Jurusan? Iya. Jurusannya kamu ngambil... Apa? Tiga. Desain. Desain apa? Nggak nama lengkap jurusannya apa? Desain apa? Oh. Nggak. Ya, DKV. Desain. Visual komunitas. Oke. Universitasnya apa? Itu dipilihin sama orang-orang ya. Oh. Nggak. Itu secara mereka. Nggak nentukan kampusnya berarti? Kalau yang sensual ini cuma ditentuin mereka. Kalau yang lebih atas-atasan gitu nanti bisa tentu sendiri. Itu lingkaran dalam. Ini berarti kan 13. 13. Ini 10 ya kan? Berarti 55. Nah, karena dia sama kaki maka garis tingginya dia berada tepat di? Api. Tepat di? Tengah kan? Iya. Karena dia sama kaki maka? Kenapa dia tepat di tengah? Sama kaki? Iya, iya maksudnya. Anu efek sama kakinya itu kenapa kok? Jadi abis itu di tengah. Kan tiba-tiba di tengah kan? BP sama dengan CP. Nah, kenapa kok BP sama dengan CP? PC itu kenapa? Derajatnya? Derajatnya. Derajatnya? Ya. Emang bisa ditahu kita sudutnya berapa? Kalau sama kaki kan berarti ya sidaknya ada yang sama derajatnya. Ya, sudutnya sama. Yang sama kaki. Terus abis itu kalau sudutnya sama kenapa? Ya, kalau sudutnya sama ya otomatis panjangnya juga sama seharusnya. Ya, itu sifat. Kekongruenan. Tapi kalau ini ya lebih mudah pakai Pitagoras aja gini. AP itu kan sama. Nah, AP-nya kan sama. Kemudian AB sama AC-nya sama-sama 13. Otomatis pakai Pitagoras kan BP-nya sama CP otomatis sisanya diakarin ya positif baru sama. Makanya karena BP sama dengan CP sama, otomatis P itu di tengah. Nah, gitu. Ulang lagi, Kak. Ulang lagi. Bentar. Kan APB, APB sama APC kan segitiga siku-siku kan? Iya. Kenapa sih? Siku-siku. Ya, garis tinggi. Ditarik garis tinggi. Nah, siku-siku. Nah, terus APB sama APC kan segitiga siku-siku. Nah, berarti bisa pakai Pitagoras kan? Bisa. Nah, untuk nyari BP sama CP pakai Pitagoras. Nah, sedangkan AB itu 13. AC 13. Berarti sisi miringnya sama kan? Nah, karena sisi miringnya sama, kemudian kan dia punya satu sisi yang sama, AP. Nah, otomatis BP sama CP kan? Oh, iya. Sama. Sama. Nah, karena BP sama dengan CP sama, otomatis P-nya di tengah. Karena kan membagi dua bagian sama besar. Nah, terus OR tegak lurus AB sama OP tegak lurus AC kenapa? OR tegak lurus Bersinggungan kan? Ya, Bersinggungan ya. Jadi, titik singgungnya otomatis di tengah. Titik singgungnya untuk siku-siku. Oke. Nah, jari-jari lingkaran dalam apa? Kemudian. Rumusnya. Kamu dapet sepuluh per tiga. Gimana? Kamu kemarin harus lihat berarti. Kenapa? Pas ngerjain. Pas kamu ngerjain harus lihat. Tapi, wampu-wampu enggak semuanya. Aduh, dapet dapet mananya nih? Dapet OR. Gimana OR-nya? Oh, bukan. Dapet OP-nya itu dari... Jadi, nyari radius dulu. Harus nyari radius dulu. Itu, anu. Kan, AP itu dua belas. Jadi, nanti itu dikasihin X gitu loh, enggak. Kalau AP itu dua belas, berarti OP itu dua belas. Min X gitu. Anu, anu. Jari-jari lingkaran dalam apa? Rumusnya. Luas segitiga dibagi setengah keliling. Setengah kelilingnya. Luas segitiga. Luas segitiganya saya tulis. Luas segitiga kan ala sekali tinggi bagi dua. Alasnya sepuluh. Tingginya berapa tingginya? Dua belas. Kan, enggak usah perlu saya tulis ya. Kan, tiga belas, lima belas. Pakai peta belas, cari sendiri ya. Kamu udah nyari juga kan. Biar waktunya bisa membahas banyak soal. 60. Nah, terus setengah keliling. S itu setengah keliling. Setengah keliling. Nah, kelilingnya kan berarti dijumlahin semua. Tiga belas, nama tiga belas, nama sepuluh. Berarti setengah dikali tiga belas. Lapan belas. Berarti 60 per lapan belas. Berarti sepuluh per tiga. Oke, berarti jari-jarinya sepuluh per tiga. Berarti O-R, O-R, O-I, sama dengan O-P, itu sama dengan sepuluh per tiga. Nah, berarti ini sepuluh per tiga. Nah, berarti setiap kotak ini tuh poinnya masing-masing satu gitu ya. Kalau bisa jawab. Sin A-O-R. Sin itu apa? Kamu singa, enggak? Sin demi. Depan miring. Depan miring. Eh, depan miring ya? Iya. Sin depan miring. Kalau tan. Apa deh? Depan. Eh. Apa deh? Samping. Samping. Depan samping. Nah, yaudah. Sin demi. Depan bermiring. Kosami. Sin demi. Kosami. Tan desa. Berarti kalau sin A-O. A-O-R. A-O-R itu mana? Nah, saya tandain sudutnya merah. A-O-R. A-O-R itu sini. Nah. Berarti sin. Sin itu berarti demi. Patokannya sudutnya itu ya. A. A-O-R. Berarti ini kan tiga belas. Nah, sisi miringnya kan A-O. A-O itu berapa? A-O. Lu. A-O. A-O. Kan itu A-P. Karena kan A-P itu garis tinggi. Terus A-P itu juga dia tegak lurus dengan B-C. Karena dia garis singgung. Berarti A-P dikurang A-O. Eh, kok A-P dikurang A-P. A-P dikurang A-O-P. A-P dikurang A-P. A-P-nya berapa? 12 kan? A-P-nya 10 per 3. Berarti berapa? Minus. Eko minus. 26. 26 per 3 ya. Ya udah. Berarti ininya 26 per 3. Oke. Sindemi ya? Iya. Sindemi. Nah, yang A-R-nya bisa dicari gak? Kalau A-O udah dapet. O-R-nya dapet. A-R-nya bisa dicari gak? Mana deh. A-R. A-R-nya pakai Pitagoras aja. Oke. A-R-nya pakai Pitagoras. 10 per 3 kuadrat. Kamu kalau pakai cara perkalian udah pernah belum? Gimana maksudnya? Cara perkalian. Nah, misalkan ini ya. Nah, saya pisahkan gambarnya. Saya mau nyari gini. Biar gambarnya sama. A-R-nya. Ini kan 3, 2, 6 per 3. Ini 10 per 3. Caranya. Nah, ini kalau mau pakai kan. Pakai triple Pitagoras. Kalau triple-nya kan tadi 5, 12, 13. Nah, ini juga bisa nih. Berarti 2 per 3 kali 5. Yang ini juga. 2 per 3 kali 13 kan. Nah, berarti yang satunya ini. 2 per 3 kali 12. Berarti sama dengan 8. Nah, gitu. Tapi ya, kalau misalkan belum terbiasa ya. Pakai Pitagoras yang biasa nanti ya. Sama-sama cepet kok. Kalau ngitung kuadrat sama akarnya juga bisa. Kok tau, kok tau dapet adunya. 12-nya dari mana? Ya, aku ingat triple Pitagoras. Kamu gak pernah pakai triple Pitagoras. Triple Pitagoras tuh. Bilangan yang memenuhi. Panjang segitiga siku-siku. Triple Pitagoras. Ini yang sering digunakan tuh ini. 3, 4, 5. Coba. Maksudnya yang jumlah 2 kuadrat. Bilangan yang paling kecil. Yaitu jumlah kuadrat. 2 bilangan yang paling kecil. Sama dengan kuadrat dari bilangan yang paling besar. Nah, ini. Nah, ini yang sering digunakan nih. Nah, ini 4 inilah seenggaknya. Sebenarnya ada 7 yang sering. Cuma terutama yang sering digunakan. Ya, 4 yang pertama. Atau 2 yang paling atas lah. Ya. Nah, terutama yang paling atas aja. Nah, ini. 2 ini sering digunakan. Jadi, 3, 4, 5. 5, 12, 13. Jadi, dia. Jadi, triple Pitagoras tuh berlaku kelipatannya. Jadi, kalau 3, 4, 5 dikali 3 semua. Misalnya. Ya, dia tetap triple Pitagoras. 9, 12, 15. Jadi, kalau ada 9, 12. Satunya pasti 15. Kalau 5, 12, 13. Misalnya, kali 2. Berarti 10, 24, 26. Nah, gitu. Itu untuk menyimpelkan. Maksudnya, biar mengetung kuadratnya. Kan, kalau kuadratnya butuh waktu. Kalau pakai perkalian, lebih simple biasanya. Ini apa, Din? Jadi, perkaliannya sama. Hah? Ya, yang diinget 2 ini aja. Atau 4 lah kalau punya. Ya, ya. Triple Pitagorasnya bukan diapalin sih. Kalau diapalin, misalnya kalau upaya sering digunain aja nanti. Misalnya ingat sini. Atau kalau nggak mau nginget, ya pakai Pitagoras aja juga. Nggak susah sih, kan. Kan tinggal gini aja. AR. AR sama dengan akar. Kan sisi miringnya dikuadratin. Ya, maksudnya ya agak susah sedikit. Tapi ya, kan kalau terbiasa ngitung. Cepat juga nggak terlalu masalah. Yang penting teliti. 6,76 per 9. Dikurang 100 per 9. Nah, berarti kan 5,76 per 9. Berarti 5,76. Akar 9. Berarti 24 per 3. 8. Sama aja kan dapetnya. Maksudnya nggak beda dikit. Cuma bedanya kalau cara saya lebih cepat aja. Tapi kan nggak terlalu jauh juga selisihnya. Nah, gitu. Ya, udah. Dapetnya berarti kan 8, kan. Berarti kalau ini 8, berarti ini 5. Ya, udah. Berarti berapa? Berarti ini 8, ini 5. Berarti sindemi. Sindemi berarti? 8 per... 8 per 26 per 3 itu. Ya, AR per AO ya. Sama dengan 8 per 26 per 3. Atau 24 per... 26. 26. Atau jadinya diseranain juga bisa. 12 per 13 ya. Sekarang tangen. Tangennya berarti apa? Tangan itu tan desa berarti apa? Depan per samping. Desa berarti AR per... AR per 10 per 3. Sampingnya OR ya. Berarti AR 8 per 10 per 3. Berarti 8, 24 per 10. Nah, ini berarti lebih 2, 12 per 5. Radiusnya tadi kan, radiusnya sama dengan... Oh, salah ya? Itu AR-nya harusnya. AR-nya harusnya 8. Ini nggak bisa langsung nyari AR nih. Yang dicari bisa itu... Radiusnya dulu ya. Nah, besok juga berarti... Pelajarannya jangan sampai salah... Nulis jawaban. Harusnya dilihat dulu soalnya... AR itu apa? AR bukan radius berarti ya. Radiusnya 10 per 3 AR-nya. Nah, yang nomor 6 dapat. Nomor 6 dapat. Oh, kok bisa? Berarti... Dikasih tahu caranya. Huh? Dikasih tahu caranya. Jarak AB kali... Yang AB AO... Eh, yang AB AO dulu. Itu jaraknya AB dikali... AO dikali cosnya... Mana tadi? Oh, pakai cara cos kamu? Iya, Pak. Oh, kamu pakai cara cos? Iya. Iya. Nggak apa-apa. Oh, iya, ya. Pakai scalaran bisa ke cos, ya. Berarti AB... Ya, lebih simple itu. Kalau saya pakai... Ya, sebenarnya lebih simple. Ya, nggak juga sih. Nggak lebih simple. Ini dari YouTube atau... Kamu kepikiran sendiri? Dari YouTube. Nggak mungkin kepikiran sendiri. Oh. Oh, berarti kan kalau pakai... Caranya gini ya. Perkalian panjang vektornya... Dikali cosnya. Cos... Berarti... Cos apa ini? AB. AB sama... AO. AO itu mana? Nah, berarti sudutnya mana? Ini kan. Sudut... Sudut... Sudut BAO. Iya. Tapi sudut BAO bisa dapet loh. Gimana nyari? Dari... Kan dari Pintagoresnya tadi. Yang RAO itu dulu. Dari cosnya situ. Oh, 10 per 3 ini ya? Iya. Oke, oke. 10 per 3 ini 8 berarti sama. 8 ini 2... 6 per 3. 8. Oh, tapi kan... Dia berarti... Sudut... Sudut ganda berarti kan. Cos... Berarti yang ini AB-nya kan 13. AO-nya... AO-nya berapa tadi? 2 6 per 3. Terus cos... 8 per... Cos kalau pakai sudut ganda gini. Cos 2... 2... R-A-O atau O-A-N. 2... 2 kali sudut... O-A-N. 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 Nah, kamu ingat nggak... Sudut ganda tuh... Apa rumusnya? Nggak. 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 Kalau ingat sudut ganda ya... Pakai gini. 2 cos... Atau kamu pakai cara gimana? Biar dapat sudut itu. Nggak ada. Sama dari... Anu. Yang cosnya... O-A-N biasa. O-A-N. Nah, O-A-N kan... Bisa dapat sudutnya. Bukan sama. Nggak sama. B-A-N sama O-A-N. B-A-O. B-A-O. Oh iya cuma B-A-O ya. Sorry. Saya pikirannya R-A-Q. Oh sorry. Oh iya. Oh iya. R-A-O. Sudut R-A-O berarti langsung. Saya pikirnya R-A-Q. Kalau R-A-Q kan dia sudutnya double kan. Kalau itu harus pakai identitas trigonometrik. Terus berarti... Cos R-A-O berarti kan cos... Cos R-A-M ya. Cos R-A-M ya. Cos R-A-M berarti AR per A-O. Berarti... Kali 26 per 3 kali AR per A-O. AR itu 8 per A-O-nya 26 per 3. Yaudah 26 per 3-nya dicoret ya? Ia. Nah ini kan 1 ini. 1 berapa jadinya? Berarti 13 kali 8 kan? Berarti 104. Oke. Berapa satunya? Satunya... Sama... A-B. Gerek A-B kali B-C. B-C. Oh iya. A-B kali B-C. Sama cosnya A-B-C. Kali cos... A-B kali B-C. Jadi gini. Berarti A-B-C ya? Iya. Nah kalau ini gimana nih? Oke. Aturan cos ini... Oh pakai yang... Pakai yang 5... Enggak. Yang segitiganya pakai yang ABP aja kan bisa kan? Bisa sih. Bisa sih satunya. Iya. Kamu pakai aturan cosinus? Iya. Lebih... Apa lagi ya? Coba pakai serang pakai... Kan ABP. Kamu kepikiran segitiga yang kecil tadi tuh. Kan pakai segitiga yang ABP yang lebih besar kan lebih enak. AB. AB-nya kan 13. ABP-nya 5. Terus cos AB. Cos ABC kan sama dengan cos... Tapi gak bisa pakai yang ABP aja gak? Soalnya kan dari AB sampai AC. Nah enggak. Sudutnya ini kan cos... Oh sudutnya ini... Cosnya kan nilainya sama. Iya. Kan kamu tadi... Kamu tadi yang bilang cos B-A-O sama dengan cos R-A-B. Iya. Eh R-A-O. R-A-O. Yang penting nilai cosnya kan sama kan. Kalau sudutnya yang besarnya sama nilai cosnya sama kan. Iya. 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 Kan kamu tadi juga yang bilang duluan. Lupa. Cos ABP. Berarti cos ABP. Cos ABP berarti apa? Cos itu SAMI. Berarti BP per AB. B per AB. 5 per... 5 per 13. Ya iya. Ya iya kan. 13-nya dicoret. Sudah lebih enak. Maksudnya kalau pakai turn-turners ini saya harus nyari lagi. Nah 50 berarti. Sudah. Nah gini. Oh iya saya malah. Saya oh iya saya pikir kalau saya pakai analytical. Saya pakai titik koordinat ini. Titik koordinat? Ya tapi anulah besok lagi aja nanti bahas geometri itu banyak. Bisa pakai gambar. Kan geometri itu ada dua caranya. Analitik dia itu pakai gambar. Itu pakai titik koordinat. Atau dia pakai analitik atau pakai Euclid-Euclid itu dia bisa pakai teori geometrinya. Nah kalau analitik itu dia biasanya pakai gambar geometri sama aljabar. Kalau ini kan pakai langsung TRO. Ternyata ini bisa pakai. Apa ini? Vector. Yang rumus vector itu kali cost. Itu ya lebih enak emang. Sudah dari yang kini ada yang ditanyakan. Kamu geometri itu cenderung suka atau cenderung gimana nih? Nggak suka. Nggak suka. Tapi ngerti. Ya kadang-kadang lupa di situ. Kadang-kadang lupa aja sih. Kan ngerti itu. Kan kamu bisa belajar sendiri lihat Youtube itu kan berarti ngerti. Cuma kamu. Karena mungkin rumusnya ada banyak gitu. Kamu sering lupa. Ya kendala geometri gitu. Dia harus ingat semua rumus yang berkaitan. Dan itu kan kalau geometri beda sama yang lain ya. Kalau aljabar itu kan bisa diotak hati. Bilangan juga bisa dicek ini benar apa salah. Nah kalau geometri itu kalau nggak tahu ya. Ya nggak bisa. Karena dia rumus jadi. Sama kayak fisika lah. Misalnya sini. Sini itu depan permiring. Nah kalau lupa ya yaudah. Tangan juga. Atau. Yang tadi misalkan nih. Kamu. Perkalian skalar itu. Perkalian panjang vekturnya dikali kos. Nah itu kan. Ya kan untuk buktikan kan lama. Jadi nggak mungkin dibuktikan. Mending diingat. Atau kamu sering. Lajarin. Jadi biar gampang ingat. Karena geometri itu. Rata-rata rumusnya sebenarnya bisa dibuktikan. Tapi panjang. Lebih panjang dibanding yang lain. Kalau aljabar kan. Diotak hati sedikit. Kadang udah ketemu kan. Nah kalau geometri nggak. Karena dia. Rumus membuktiannya ya. Biasanya lumayan panjang. Jadi ya. Kita ingat. Apalagi SMA ya. Jarang membuktikan. Jadi ya. Terima jadi dulu. Oke. Enggak. Oh yang tadi. Yang mana tadi ya. Oh sekalian aja. Yang rumus. Yang persamaan garis lurusnya. Berapa. Kan udah. Yang ini. Yang kedua. Oh yang. Rumus satu. Persamaan garis kan. Nah. Dapet nggak. Yang tiga tambah akar tiga per tiga minus akar tiga itu kak. Bukan. Yang ini. Oh itu. Oh iya. Rupa dia. Tadi. Tadi kan belum. Masnya sekalian aja kurang dikit. Persamaannya apa? A nya 0. Anunya dulu persamaannya. Gimana kan? Kalau nyari persamaan ini. Ini titiknya 0,59. Kalau persamaan garis itu gini. Y minus 1. M. Min. X1. Ini kalau pakai. Anu tapi. Kalau. Kalau. Atau bisa juga. Kalau persamaan garis kan gini kan. Persamaan garis. Y minus Y1. Ini kalau pakai. Kalau gradient kamu masih ingat ya? Ingat. Ya gradient itu. Intinya selisih. Y dikurang selisih X ya. Ini 0,9. Sama. Yang ini minus 3,0. Berarti. Selisih Y itu berarti 9 kurang 0. Sama 0 kurang minus 3. Berarti 9 kurang 3 atau 3. Atau kalau mau pakai. Pakai grafik bisa juga. Caranya gini. Ini berarti min 3. Ke kanan itu plus 3. Ke atas plus 9. Gradient itu dia delta. Gradient itu delta. Y per delta X. Anda plus minusnya sesuai arah mana nih. Kalau kanan sama atas itu positif. Kalau kiri sama bawah itu negatif. Hasilnya sama nanti. Itu kalau ada grafiknya. Kalau enggak ya patokannya titik aja. Berarti nanti persamaan garisnya jadinya. Ambil salah satu titik. Misalnya titik. Yang X1 dimisalkan X1,Y1. Misalnya 0,9 aja. Yang enggak negatif ya boleh. Berarti Y. Min 9. Sama dengan gradientnya 3 kali X min 0. Berarti Y min 9. Sama dengan 3X. Berarti Y sama dengan 3X plus 9. Berarti Y sama dengan kan. 0X kuadrat plus 3X plus 9. Berarti A nya 0. B nya 3. Sama C nya 9. Sama? Sama. Sudah. Sudah. Sudah biar tinggal satu. Sekalian dibahas. Sudah. Sudah. Sudah kita yang baru saja. Membahas yang sudah. Sudah. Hasilnya berapa yang ini? Nomor satu. Yang bisa dulu saja. Ini kamu cepat apa lama? Ada pernah? Lumayan. Banyak kali-kali. Oh. Kamu pakai cara. Maksudnya dikuadratin benar. Iya. Di rasional. Oh. Kamu selisih kuadrat gak pernah. Ada apa tau? Ya pakai cara yang beda. Berarti aja ya saya. Selisih kuadrat. Kalau selisih kuadrat itu. Nah bentuk sebelum dikuadratin. Itu jumlah. Jumlah bentuk sebelum dikuadratin. Dikali dengan jumlah semuanya. Dikali dengan bentuk selisihnya. Berarti X plus Y dikali X min Y. Nah yang ini yang kamu jumlah itu. Nah kalau ini. Ya walaupun tetap ngitung sih. Tapi kan lebih mending. Nah kini. Kamu selisih kuadrat tapi udah pernah. Yang kayak gini. Ada sih. Kayaknya ada. Nah kalau selisih kuadrat tuh. Bentuknya tuh sama persis. Dia cuma beda plus minus di tengah. Misalnya kayak gini nih. Jadi kalau selisih kuadrat tuh. Cara menjabarkannya. Dia simple. Hanya kiri kali kiri. Kanan kali kanan. Yang tengah yang. Jadi tiga kali tiga dikurang. Akar tiga kali akar tiga. Jadi lebih. Gak harus nyabarkannya. Lama. Nah enam jadinya. Nah berarti yang ini. Yang ini sama juga. Nah gini. Ya sebenernya caranya ya. Beda di sedikit sama cara kamu. Cuma yang ini lebih. Lebih. Singkat sedikit aja. Tapi intinya ya sama aja sih. Sampai jumpa. Yang ini dua belas. Dua empat ya. Dua empat per enam. Dikali. Dua belas per enam akar tiga. Dua belas. Min. Enam akar tiga. Empat dikali. Yang ini. Dua belas per enam akar tiga. Min. Dua belas. Plus enam akar tiga. Per enam. Jadi empat kali. Dua belas akar tiga. Per enam. Sama dengan empat kali dua akar tiga. Nanti ada bentuk akar. Kalau jawabannya itu. Dia boleh dalam bentuk akar kan. Bisa. Boleh. Nah sama jawabannya. Lapan per tiga juga. Yang penting itu diingat. Bentuk selisih kuadrat yang ini. Jadi kalau ada selisih kuadrat itu. Jangan dikuadratin dulu. Kalau angkanya besar ya lama. Dan angkanya sulit. Jadi mending dipisah. Pisah. Oh jadi ini bentuk memfaktorannya dulu. Jumlahannya dikali dengan selisihnya. Sebelum dikuadratin. Contohnya misalkan nih. Angka yang agak rumit misalkan nih. Empat tiga. Tiga satu kuadrat. Min. Misalkan. Tiga enam. Enam sembilan kuadrat misalkan. Nah kalau ini dijabarin benar kan. Lumayan lama. Nah tapi kalau kita udah tahu. Oh dijumlahin dulu. Jumlahinnya lapan ribu. Dikali dengan selisihnya. Selisihnya itu berapa? Tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu. Tiga tiga satu. Tiga tiga satu berarti enam enam satu. Eh enam enam dua. Nah ini kan ngalinya lebih enak. Nah jadi lebih simpel. Sembilan empat. Lima dua. Lima dua. Nol, nol, nol. Nah gitu. Jadi lebih cepat selisih kuadrat. Kalau kita pakai cara tadi. Jumlahannya dikali dengan selisihnya. Jadi nggak kita kuadratin benar. 4.331 dikuadratin berapa? Abis itu 3.669 dikuadratin berapa? Abis itu baru dikurangin ya. Betul waktu lebih lama. Sudah, yang ini akar-akar udah berarti ya. Ya pokoknya yang kamu bisa ya dicepatin aja. Yang udah kerjain cuma aja. Terus nama nomor berapa tadi? Empat. Nomor, ya nomor empat sudah. Sudah. Selain nomor empat, mana lagi? Itu aja. Itu aja yang sudah. Yang lain, emang masih belum ada waktu yang banyak atau udah nyoba tapi belum dapat? Belum bisa. Ini kan habis itu memfaktoran juga kan ini? Iya. Kamu pemfaktoran itu kamu coba-coba. Atau gimana? Biasanya emang korin biar cepat. Gimana caranya? Substitusi gitu. Substitusi? Gimana maksudnya? Ya pakai cara ini. Cara apa? Cara apa? Cara coba-coba. Bicara gini. Anu. Tapi tiga A-nya Dijediin. Biar bisa difaktori. Gimana ya? Oh. Biar bisa difaktori. Nah, biasanya kamu cepat atau lama untuk mencari bentuknya? Lama. Lama. Saya ada caranya nih. Ini ya cara selesai pas dapat SMP. Yang gini. Jadi Dikalikan antara angka yang Pangkat yang paling tinggi dengan konstantannya yang dikalikan. Nah, 4 kali minus 1 kan minus 4. Nah, abis itu Setelah ini berlaku untuk Dia depannya Satu atau bukan satu ya. Ini kan 4 bukan satu ya. Nah, jadi Dikalikan. Abis itu cari semua per kali Hasilnya 4. 1 sama 4. 2 sama 2. Nah, abis itu cari yang mungkin Dijumlakan hasilnya Kan yang ini kan berbukaan dengan Penjumlahan nih. Ya. Penjumlahan. Nah, cari yang mungkin Dijumlakan hasilnya Plus 3. Mana? 1, 4 atau 2, 2? 1, 4. 4 kurangnya 1. Berarti yang Yang minus itu satunya Yang 4 itu plus. Nah, berarti Caranya Kalau dia angkanya Depannya bukan satu Kalau depannya satu Dia langsung dapat. Tapi kalau angkanya ini kan Depannya bukan satu Berarti harus Dibilis dulu Amin 3 kali A plus 4. Nah, setelah itu Karena angka depannya Bukan satu Maka Harus Yang baru didapat tadi Dibagi dengan Koefisien yang Pangkatnya paling tinggi ini 4 ini Dibagi 4. Nah, kalau dia udah Paling sederhana Amin 1 per 4 Nah, A Plus 4 per 4 kan A plus 1 Nah, kalau udah Paling sederhana Nah, penyebutnya itu Dia jadi Koefisien dari X-nya Atau A-nya disini Berarti 4 A minus 1 Dikali A plus 1 Nah, kalau Ini berlaku untuk Semua bentuk Persamaan kuadrat Jadi, ya Nggak Ya, kalau coba-coba kan Kadang dapatnya cepat Kadang lama Nah, kalau ini Ya, cara yang Untuk dapat faktor Tanpa kejubah-jubah Yang penting Yang penting caranya Masih ingat terus Ngitungnya Nggak ada yang disini Nah, kalau udah gini Berarti kan 4 A minus 1 Sama dengan 0 A plus 1 Sama dengan 0 Berarti 4 A Sama dengan 1 Hanya 1 per 4 Atau A-nya Sama dengan Min 1 Nah, kalau Dijabarin Berarti kan A-nya sama dengan 1 per 4 Nah, berarti Artinya apa 2 pangkat X Sama dengan 1 per 4 Berarti 2 pangkat X Sama dengan 1 per 4 Itu berapa 1 per 4 Itu 2 pangkat 2 2 pangkat 2 Itu berapa Min 2 Ya, 2 pangkat Min 2 Berarti X-nya Sama dengan Min 2 Dapat 1an Nah, kalau A-nya A-nya Sama dengan Min 1 Mungkin nggak Mungkin nggak A-nya Min 1 Nggak 2 pangkat Berapa Nggak Nggak ada ya Terus Pangkat Nggak mungkin Negatif Dia hanya Mungkin Jadi Kecahan Jadi Nggak mungkin Negatif Jadi 2 pangkat Berapapun Nggak mungkin Jadi Negatif Tidak mungkin Ini udah Berarti Solusinya Cuma ada Satu Nah Yang Pemfaktoran Ini Berlaku Untuk Semua Nah Jadi Matri Dia Biasanya Untuk Logaritma Eksponen Pangkat Terus Persamaan Kuadrat Musi kuadrat Kan Biasanya Dia Anu Sangat Penting Menggunakan Pemfaktorannya Jadi Ini berlaku Untuk Semua Bentuk Kuadrat Atau Persamaan Kuadrat Atau Musi kuadrat Apalagi Kalau Angkanya Depannya Bukan Satu Nah Itu Biasanya Kalau Angkanya Semakin Besar Biasanya Nyobanya Butuh Waktu Lebih Lama Kalau Coba Soal Nomor Dua Mau Ncoba Nomor Dua Oke Nomor Dua Kamu Udah Ncoba Atau Belum Udah Tapi Masih Oret-Oretan Gitu Tadi Udah Ketemu X-nya Berapa Belum Ketemu Kamu Udah Pernah Belajar Metode Warner Metode 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 Apa Warner 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 Horner Mencari Akar Tapi Gak Tau Juga Sini Kayaknya Matematika Menang Mungkin Kamu Gak Dapat Dengan Metode Warner Berarti Jangan Pakai Cara Ini Tapi Caranya Gak Saya Ajar Ini Cara Yang Lebih Simple Metode Warner Gini Kan Itu Ada X Pangkat 3 Min X Pangkat 2 Min 10 X Min 8 Nah Ini Pangkatnya Urutan Udah ada Semua X Pangkat 3 Terus X Pangkat 2 Terus 10 X Pangkat 1 Habis Itu Konstantana Berarti Gak Ada Yang Hilang Kalau ada Yang Hilang Contoh Misalkan X Pangkat 3 Min 5 X Plus 7 Nah Kalau Kayak Gini Yang Kelewat Pangkat Berapa 2 Yang Pangkat 2 Gak Ada Berarti Kevisinya Berapa Kalau Gak Berarti Ini Nulisnya Kalau Lengkap Nah Gitu Nah Kalau Kayak Gini Cara Nulis Metrodano Nah Misalkan Kita Mau Ngecek Ini Faktornya Berapa Sebelum Kita Dapet Akar Harus Faktorin Dulu Kalau Pangkat 3 Agak Lebih Sulit Kalau Kuadrat Kan Bisa Kalau Pangkat 3 Harus Dicari Satu Faktornya Dulu Misalkan Kita Mau Ngecek Patokannya Dari 8 8 Faktornya Apa 8 Perkalian Dari Perkalian Faktor 1 8 2 4 Nah Berarti Bisa Kita Otak-atik 1 8 24 Bisa Plus Minus Semua Jadi Banyak Kita Kalau Bisa Nyoba Yang Kita Filing Kita Faktornya Misalkan Kita Coba Apakah Apakah X Plus 1 Coba Atau X Plus 2 Faktor Dari Nah Faktor Dari Ini Nah Kalau Untuk Ngecek Pake Caranya Gini Kan X Plus 2 Itu Berarti Dia Pembuat 0 Jadi X Plus 2 Sama Dengan 0 X Sama Dengan Min 2 Jadi Ini Itu Pembuat 0 Nah Nah Itu Yang Mau Dipakai Nanti Di Hornernya Nah Untuk Yang Disini Gimana Yang Disini Itu Berarti Ini Kowisinya Berapa Ini Yang Bangka 3 Yang X Bangka 3 Kowisinya Berapa 1 1 1 Terus Yang Ini Min 1 Terus Min 10 Terus Min 8 Nah Itu Konstantai Nah Caranya Gimana Nah Dia Itu Merupakan Faktornya Kalau Nilai Ujungnya Nanti Dapatnya 0 Nah Itu Dalam Itu Namanya Materi Polinomial Nah Nanti Kalau Hasilnya 0 Berarti Sisanya 0 Nah Namanya Kalau Sisanya 0 Berarti Dia Faktornya Contoh Misalkan 4 Kenapa Faktor Dari 12 Kenapa Karena 12 Kalau Dibagi 4 Hasilnya Hasil Baginya Dia Nggak Ada Sisa Atau Sisanya 0 Nggak Sama Kayak Ini Acara Acara Ngoperasikannya Gimana Caranya Gini 1 Terus Dia Dikali Dengan Membuat Nolnya Ini Dikali 1 Dikali Min 2 Berapa Min 2 Nah Habis itu Ditambah Min 1 Tambah Min 2 Min 3 Habis itu Dikali lagi Min 3 Min 2 6 Nah 6 Dikali Min 10 Kali 6 Min 4 Min 4 Min 4 Min 4 Min 4 Min 2 Berapa Min 4 Kali Min 2 8 8 8 Min 8 Tambah 8 Nah Berarti Ini Sisanya Sisa Baginya Nah Karena Sisa Baginya 0 Maka Maka X Plus 2 Itu Faktor Dari Faktor Dari Persamaan Tersebut Persamaan Langka 3 Tersebut Tersebut Nah Itu Nah Terus Hasilnya itu apa Hasilnya itu ini Hasil baginya mana Hasil baginya ini Nah Cara Membaca hasil baginya ini Mana tadi Nah Cara Membaca hasil baginya Gimana Hasil baginya Kan sisanya Nenai Hasil baginya Sama dengan Nah ini Ini urutannya itu Kan ini sisa nih Berarti Min 4 nya itu Konstanta Ini Konstanta Berarti Jangan saya Ano dulu Nah Ininya Konstanta Setelah sisa Itu Konstanta Berarti Konstanta hasilnya nih Konstanta Nah yang ini Koefisien X Koefisien X Yang ini Koefisien X Kuadrat Berarti Hasil baginya Hasil bagi Sama dengan X kuadrat Kan berarti 1 X kuadrat Min 3 X Min 4 Nah gitu Berarti Kan udah dapet nih Hasil baginya Kemudian X plus 2 Itu faktornya Berarti X 2 dikali ini Berarti Persamaannya itu Bisa dipecah Jadi gini tadi Gimana Berarti Nah berarti Persamaan ini Bisa di faktor X plus 2 Kan tadi X plus 2 Dikari hasil baginya Hasil baginya kan X kuadrat X kuadrat Min 3 X Min 4 Sama dengan 0 Nah yang pangkat 2 kan Itu Faktorannya Biasa Yang penting kunci awalnya tadi Kita bisa ketemu Kenapa X plus 2 tadi X plus 2 Membuat 0 nya Min 2 Jadi Dibuat Horner nya Min 2 Berarti X plus 2 Yang X kuadrat Min 3 X Min 4 Dibaktorin berapa? Jessica X kuadrat Min 3 1 Min 4 X plus 1 X Kali X Min 4 Nah yaudah Kan dapet 3 faktornya Berarti Akar-akarnya Bisa dicari kan X plus 2 nya 0 Atau X plus 1 nya 0 Atau X plus 1 X minus 4 Sama dengan 0 Nah cuma kalau pangkat 3 itu tadi Nyari akar yang pertama dulu Karena kalau Kan kalau pangkat 3 Nggak bisa langsung ditubah Nah Cara Cara mencari akar yang pertama itu Paling Lebih mudah pakai cara Horner ini Cepatnya ada Cara satu lagi Porogapet Mungkin kamu Suka aljabar Mungkin masih bisa sih Cuma Pakai porogapet itu Apalagi aljabar Dia butuh waktu lebih lama Karena kan Pembagian bersusun Ngar porogapet Nah kalau angka Bisa cepat Cuma kalau ini aljabar kan Ya Lumayan lama menurut saya Kalau horner itu Lebih mudahnya kenapa Karena cuma pakai angka-angka Nah berarti akarnya Berarti X-2 Min-2 Min-2 X-nya Min-1 Sama X-nya Sama dengan 4 Sudah Ya mungkin yang horner ini dulu Dipastikan ya Siapa tuh Ya kemungkinan ya Pangkat 3 Itu yang sering Kalau SMA mungkin Pangkat 3 Kalau pangkat 4 Ya ada Cuma Pangkat 3 aja Udah sulit Biasanya Kalau belum terbiasa ya Coba Yang cara horner ini Ada yang ditanyakan Karena ini mungkin bisa Mungkin kalau Ada persamaan Pangkat 3 Atau anu Ya ini cara yang Lebih memudahkan Untuk mencari akar Jadi ya Mungkin bisa Ada yang ditanyain Atau langkah yang Kurang ngerti Oh ini yang Min-4 Dapat dari mana Atau Kenapa kok bisa Nyimpulin Hasil baginya E-kwadrat Min-3 Min-4 Nah yang Yang masih Bingung atau Agak kurang jelas Yang bagian mana Ini Anu Kalau misalnya Yang tadi 2 gak bisa Itu berarti Nyoba Tiga-tiganya ini Nyoba lagi Ya ini Ya faktornya Pokoknya patokannya Yang ini Angka konstanta nih Konstanta kan 8 8 itu faktornya 8 itu 1 x 8 2 x 4 Nah berarti kan Dia kan Dijadikan Min-8 kan Bisa Plus 1 Plus minus 1 Plus minus 2 Plus minus 4 Plus minus 8 Nah Ya kita pakai Filling aja Pokoknya Kalau Fillingnya bagus Ya bisa langsung Dapat 0 Nah itu maksudnya Mempersingkat waktu Ya emang caranya Cuma Tapi kan Seenggaknya kalau pakai Order Kalau kita nyoba Itu cepat dapat Gitu Kalau pakai Morgabe Ya kita Nyoba satu ini Dapat sisa 0 Misalkan nih Nggak ketemu 0 Nah kita Nyoba lagi dari awal Sedangkan bentuk aljabar itu Harus nulis variable Nah itu lebih lama Kalau honor ini Asalkan Ngitungnya cepat Terus Apa Pakai plus minus gitu Teliti Sebenarnya nyoba-nyoba gitu Maksudnya Nggak terlalu masalah Tapi kalau pakai Paragabat Kayaknya sih ya Masalah Pertama Saya misalkan bisa nih Cuma saya pertama Saya males nulis panjang kan Kalau pangkat 3 aja Kamu tulis berulang-ulang kan Kalau paragabat kan Bagian bersusun kan Nah kalau Kamu nulis Dua kali pangkat 3 aja Kayak gini ya Kayaknya udah Saya juga udah Males Apalagi kalau Nggak teliti gitu Nah kalau honor itu Dia mempersingkat Karena yang ditulis itu Hanya Koefisien aja Angka-angka yang Di depan variable Jadi Lebih Anulah Lebih Simple dia nulisnya Ini berarti semua Semua bisa Kalau yang Bisa Nah sekarang Coba ya Sekarang kita coba cek Kan ini Kan ini akarnya Ikmin 1 Sama ikmin 4 Nah sekarang kita cek Coba pake honor Apakah sama Nah kita pake honor Pake honor Kita cek Kalau iknya Sama dengan Min 1 Nah nanti hasilnya Sisanya tetap Nol Berarti tadi 1 Min 1 Min 10 Min 8 Ini bentar Lagi udah 15 ya Ngecek Ini Nah tadi Caranya Sambil Ingat Coba kamu Marahin Sambil Mencur Langkahnya Pertama Angka yang pertama Langsung turun Kemudian 1 Min 1 Min 1 Min 1 Min 1 Min 2 Min 2 Dijumlain Terus Kali Min 2 kali Min 1 Tambah 2 Min 1 Min 1 Min 10 Min 10 tambah 2 Min 10 tambah 2 Min 8 Terus Min 8 Min 1 Min 10 tambah 8 Oh ya Nol Nah jadi Dia berarti Benar Sisa baginya 0 Otomatis Kalau Min 1 Yang dipakai Min 1 Berarti Faktornya Berarti X plus 1 Kan membuat 0 Dari X plus 1 Berarti X plus 1 Faktornya Nah gitu Nah Nah bisa Kamu cek juga Kalau Dia X sama dengan 4 Nah nanti hasilnya Sama X sama dengan 4 Nah coba 1 Min 1 Min 10 Min 8 Nah nanti hasilnya Ya Sama 1 Dikali 4 kan 4 3 Dikali Berapa 12 12 Ya nol lagi kan Nah gitu Nah Ya yang penting Yang ini Horner Ini mungkin Ya kalau Iya kayaknya Yang IPS Kayaknya gak dapet sih Gak dapet Karena ini Kalau pangkat 3 Kalau pakai Cara yang lain Ini yang paling Menurut saya sih Ini yang paling simple Jadi ya Diingat langkah-langkah Ya mungkin Itu dulu Yang Horner ini Ada yang ditanyakan Sebelum ditutup Gak ada Sudah Gak ada Gak ada Mungkin Atau saya kasih PR yang ini ya Yang Horner ini ya Yang Yang Horner Yang ini kan Gak bisa Ngasal mungkin Oh ini Saya cek Ini faktor Atau bukan Kalau pangkat 3 Atau pangkat 4 Atau pangkat 4 Atau pangkat 3 Atau pangkat 3 Bisa sih Boleh sih Oh pangkat 3 Atau 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 pangkat 3 Coba faktorkan ini aja Sama cari Akar-akar Dengan Menggunakan Metode 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 Ada Mungkin itu dulu ya Ya Ada Mungkin itu dulu Nanti Ini saya share Ini lewat Nanti lewat Admin Study Go Ya ini Val ini nanti saya share Ada Mungkin sebelum Ditutup Mari kita berdoa dulu ya Berdoa dulu Berdoa selesai Saya ucapkan sekian Untuk penonton hari ini Selamat sore Good evening Selamat ketemu Besok lagi lagi ya Ya Terima kasih kak Sama-sama Selamat menikmati